Sementara unjuk rasa anti-Israel terjadi di sejumlah negara, salah satunya di kota Aman, Yordania. Ratusan warga berunjuk rasa di dekat kedutaan Israel dan minta pemerintah batalkan jalinan kerjasama dengan Israel. Kekerasan yang dilakukan polisi Israel kepada warga Palestina di area Masjid Al-Aqso mendapat kecaman dari masyarakat dunia. Ratusan warga Yordania berunjuk rasa di dekat kedutaan Israel di kota Aman. Mereka memprotes tindakan polisi Israel yang telah bertindak kejam pada warga Palestina. Warga Yordania mengutuk keras penyerangan polisi Israel pada warga Palestina yang tengah beribadah. Selain itu, dalam unjuk rasa ini, para demonstran juga mengibarkan bendera Yordania dan meneriakan slogan solidaritas untuk Palestina. Ini adalah hari yang sebenarnya yang memberikan semua silahnya dari arah di Raksana. Ini tidak mengganti untuk Israel. Ini menitakan keadaan, 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 keadaan kita. Hari ini adalah hari yang sebenarnya menjadi bentuk ekonomi Arabi. Dan menjadi bentuk ekonomi di waktu khusus. Ini menitakan alat dan benar yang menerima kecamanan. Ini menerima keadaan untuk menjaga keadaan. Dan menjadi bentukClone yang telah bertindak. Sementara di Istanbul, Turki, ratusan warga berunjuk rasa di jalan-jalan pusat kota. Mereka juga mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan polisi Israel terhadap warga Palestina. Selain meneriakan slogan-slogan penolakan Israel, warga Turki juga menghibarkan bendera Palestina. Hal itu sengaja dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Sebelumnya, polisi Israel melakukan penyerangan secara brutal kepada warga Palestina di area Masjid Al-Aqso. Polisi Israel menembakkan granat kejut ke dalam Masjid Al-Aqso di mana warga Palestina tengah beribadah. Akibat insiden itu, beberapa warga Palestina pun alami luka-luka. Sementara, lebih dari 300 warga Palestina ditangkap oleh polisi Israel.